Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Curhat Barang Tahmini Ini ada pertanyaan dari sahabat Ahwat Fillah Pertanyaannya bagaimana cara mendidik anak dengan baik Namun kondisi dari salah satu kedua orang tuanya memiliki akhlak yang tidak baik Sehingga tidak bisa menjadi contoh bagi anaknya Subhanallah ya kondisi keluarga itu berantaragam, berwarna-warni Jadi ada yang orang tuanya sudah soleh Sehingga terlahir anak-anak yang soleh dan soleha Tapi ada yang kedua orang tuanya salah satunya sudah soleh Tapi yang pasangannya belum soleh Nah ini adalah kondisi realita yang ada Tapi kalau yang bertanya ini seorang istri Misalnya suaminya belum soleh Tetap berbaik sangka kepada Allah SWT Kalau kita yang lebih paham Maka kitalah yang menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak kita Jadi kalau di Quran itu ada doa yang sering kita panjatkan Di surat Al-Furqan ayat 74 Kita mohon kepada Allah anak yang menjadi penyejuk mata hati kami Kalau itu seorang ibu tetap yakin bahwa kesolehan itu dari Allah SWT Sekalipun ayahnya belum soleh Mudah bagi Allah untuk menyelehkan Jadi kuncinya ada tiga Kalau kita sebagai seorang ibu Kalau bapaknya belum jadi contoh Kita lah jadi ibu yang baik Jadi ada tiga poin bagaimana mendidik anak Menjadi anak yang baik Ada tiga C C yang pertama adalah contoh Siapa saja yang bisa memberikan contoh Berikan yang terbaik Kemudian yang kedua adalah ada cinta Jadi memang kepada anak itu harus dengan cinta Karena hati itu akan tersentuh dengan bahasa hati lagi Bahasa cinta gitu Kemudian yang ketiga adalah komunikasi Komunikasi itu akan keluar Dengan kata-kata yang baik Kalau hatinya penuh cinta Cinta disini adalah karena rasa tanggung jawab kita kepada Allah SWT Anak kita akan nanti dipertanggung jawabkan di akhirat Maka akan keluarlah komunikasi yang dibimbing Allah Buah dari contoh yang baik dari kita Kemudian ada cinta ingin anak kita selamat nanti di akhirat Diungkapkan dengan bahasa yang bijak Maka insya Allah akan lahir seorang anak yang soleh-soleha Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat Selamat berjuang Memiliki tiga C Contoh Cinta dan komunikasi Terima kasih selamat bergabung di fanpage teknini Insya Allah mudah-mudahan manfaat Terima kasih Mohon maaf kalau ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih